Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua ya Pak, dalam video kali ini saya mau gabung kegiatan nih kebetulan lagi libur, long weekend tapi saya dapat beberapa pekerjaan jadi gak bisa kemana-mana maksudnya gak bisa jalan-jalan keluar kota jadi hari Jumat itu saya menjadi narasumber di ada salah satu NGO sebenarnya klub Indonesia Hijau nah disitu gue kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup mereka punya program untuk anak muda ya berperan dalam menyelamatkan dan memelihara lingkungan saya pikir ini isu yang menarik pendidikan lingkungan untuk anak muda dan saya diminta untuk memberikan masukan bagi silabusnya maupun seperti apa sebenarnya kurikulumnya dan metodologi pendekatannya saya pikir ini sesuatu yang menarik saya ingin berbagi dan saya pun menyetujui untuk hadir nah seperti apa ya kita ikuti terus dalam video ini ya nanti juga akan ada pengawasan saya ya hari selasanya hari Sabtu dan Minggunya monitoring dan evaluasi ujian kestaraan oke ya jangan lupa untuk di like share, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner selamat menikmati jadi saya menjadi narasumber gitu ya disini tuh pendidikan lingkungan dan saya mencoba membangun persepsi tentang orang-orang ini mungkin mengerti tentang lingkungan hidup bagaimana ilmu-ilmu bagaimana isu-isu lingkungan tapi bagaimana masuk ke remaja itu mungkin perlu pemahaman juga jadi saya memperkenalkan pendekatan yang saya ambil dari Paulo Fair gitu ya bahwa Paulo ini melakukan pendidikan misalnya untuk satu keberhasilan itu dia pakai hadap masalah bukan pakai gaya bank kalau gaya banknya tuh diisi aja terus saldonya diisi terusnya sampai penuh tapi belum tentu akan mengubah tapi dengan hadap masalah sebenarnya kita sedang membangun cara berpikir dan kekritisan pada anak muda karena mereka tuh kekuatan terutama ketika mereka di media sosial jadi netizen itu adalah upaya-upaya kita sebenarnya juga bisa nyelamatin lingkungan dari sisi kaum muda oleh karena itu saya mencoba ngajarin dulu bukan ngajarin sih ya berbagi bahwa ada pemikiran Tan Malaka ada pemikiran Ki Hajar Dewantara dan ada pemikiran Paulo Fair yang sebenarnya ketiganya itu pendidikan yang memerdekakan dan membebaskan dan menurut saya anak-anak ini harus dipahamkan dulu bahwa memang terjadi sesuatu tapi bukan dengan cara ceramah tapi lebih kepada menghadap masalah ada kasus-kasus dan bagaimana mereka itu kita libatkan untuk keterlibatan mereka memahami kasus semacam itu sehingga itu bisa membangun kesadaran dan tampaknya termasuk saya memberi masukan bahwa undang-undang ITE itu penting dimasukkan dalam program ini agar anak-anak ini juga nggak nggak apa ya nggak kebablasan sehingga kemudian mereka jadinya harus berhadapan dengan hukum gitu dan itu kalau ngobrol sama teman-teman yang hadir ya mereka semua merasa ini sesuatu yang baru masukan yang juga mengubah mindset mereka dan saya juga ngasih masukan beberapa perubahan jangan tiba-tiba bicara peran anak muda sementara kita tidak pernah sebelumnya gitu anak-anak muda ini tuh paham tentang itu gitu ya atau mengerti tentang itu jadi lebih baik ibu menteri kelak itu bicara di awal gitu ya tentang isu-isu lingkungan baik terutama adalah lingkungan secara global jadi biar ditunjukkan dulu ada masalah dengan bumi kita dan itu mudah-mudahan akan memberikan dampak atau perubahan yang signifikan dan cukup efektif di dalam pelatihan yang rencananya akan melibatkan sekitar 10 ribu anak muda se-Indonesia ya demikiannya ini apa saya pulang dan pergi di perjalanan ini lancar ya karena mungkin long weekend gitu ya tetapi ini hal yang menurut saya libur-libur diskusi dengan anak-anak muda juga sesuatu yang menang saya usulkan banyak kok yang menentang buku-buku yang kita sedang perjuangkan nilai-nilai yang sedang kita perjuangkan itu banyak buku tercipta melawan nilai-nilai yang sekarang ini sedang kita perjuangkan bagaimana kalau itu dibaca oleh anak-anak karena kita tidak pernah memberi referensi yang tepat jadi jangan anak-anak suruh cari di hutan belantara karena kita punya prinsip yang mau kita ubah minta anak-anak membaca yang kita baca biar dia makin punya kesadaran kuat ngelawan ketidakadilan dalam lingkungan gitu loh atau ketidakbenaran dalam lingkungan itu jadi pelatihan ini harus punya daftar referensi buku mana yang kita rekomendasi tapi jangan bilang ini tidak kami rekomendasi hilangkan itu nanti dicari yang tidak karena semua anak ingin tahu jadi jangan lakukan itu tapi ini yang tepat dibaca udah titik gak usah pakai yang ini jangan dibaca gak usah tapi kalau dia baca terus diungkapkan mari kita perdebatkan gitu kalau yang dia baca sesuatu yang sebenarnya di luar kita gitu gak apa-apa jangan salahkan tapi mari kita perdebatkan nilai itu karena ini udah punya bacaan yang sama perdebatan itu pasti akan menang gitu loh walaupun kita bukan soal menang kalah ya tapi maksudnya sedang meluruskan kan gitu nah jadi saya menemukan literasi kritis adalah strategi pembelajaran menggunakan teks sebagai pembelajaran dengan melihatnya secara kritis jadi ini saya mau menyampaikan gimana caranya gitu ya walau mungkin apa hal ini bisa aja diganti oleh teman-teman mana yang tepat untuk memaparkannya nah perlu diketahui bahwa teks yang dimaksud itu tidak terbatas yang tertulis tapi itu bisa juga dalam bentuk foto video cerita pendek apa video klip misalnya film gambar apa saja bisa artikel bisa gitu jadi literasi kritis itu pendekatannya adalah teks teks yang dimaksud bukan hanya tertulis gitu film pun bisa digunakan nah cuma kalau menggunakan film dalam sebuah pelatihan anak-anak ini suka film tapi kalau dalam pelatihan jangan filmnya panjang misalnya 2 jam jangan gak efektif ternyata gunakan film-film lingkungan yang pendek 15 menit banyakin diskusinya 2 jam nonton habisnya udah telan udah males untuk berargumentasi walaupun kita bisa kasih apa nilai-nilai yang kamu takap disitu apa yang menarik bagi kamu bisa tapi itu maksud saya kurang efektif gitu nah karena teman-teman yang berdaungan di bidang lingkungan ya pasti teman-teman tau mana gitu tapi saya contohkan saya gak pernah bilang sama murid-murid saya ini apa tapi kira-kira sama teman-teman pun saya gak ngomong saya gak tau nih tapi saya mau tanya kira-kira begitu ngeliat foto ini yang ada di pikiran teman-teman apa coba apa nah ini prinsip dalam prinsip dalam pembelajaran gitu yang harus kita pahami gitu ya sehingga kita bisa mencapai nah yang berikutnya ini sebenarnya guru sekolah itu mengajarkan siswa berpikir mungkin ini yang saya maksud kita ini jadi guru nih ya misalnya di pelatihan ini maka kita ini harus mengajarkan siswa kita berpikir dan bernalai bukan menghafal gitu yang kedua adalah proses pembelajaran ini membuat siswa berpikir dan menimbulkan rasa ingin tahu itu penting yang ketiga jadi habis ikut pelatihan kita tuh anak bisa cari buku-buku lingkungan seneng sama hal-hal itu gitu dan dia begitu ada kasus lingkungan di TV dia ngeliat dia akan ikuti gitu itu yang kita mau bangun sebenarnya kemudian berani bertanya percaya diri ya berpendapat beradu argumentasi itu penting banget dalam pelatihan ini jadi kita gagal kalau anak-anak itu diem aja waktu kita lempar pertanyaan gitu yang harusnya ada berbutan jawab pertama mungkin satu dua lama-lama kalau kita menggunakan sistem ini terus-menerus anak-anak yang lain akan bicarakan malu juga kok gue gak ngomong-ngomong ya gitu nah untuk ngomong dia akhirnya butuh untuk baca jadi baca tuh bukan kita paksa tapi memang eh lu harus baca gitu loh karena yang gimana dia mau berpikir bagaimana kita mau taruh kesadaran kalau dia gak punya cukup bacaan sebenarnya nah lalu proses pembelajaran tuh berlangsung menyenangkan kalau menurut saya saling menghargai tidak menyalahkan biarlah pendapat mereka salah tapi jangan kita yang lakuin saya contohkan misalnya gini apa anak-anak kita tuh berpendapat kita kan fasilitator ya gak usah kita nilai benar salahnya oke dia punya pendapat begini nah oke siapa yang mau nanggapi pendapat ini nanti akan ada anak lain oh saya gak setuju nah anak yang dibilang gak setuju gak akan tersinggung kalau yang ngomong temannya yang kedua adalah dia yakin bahwa temannya belum tentu benar gitu jadi dia masih pede kan nah ini penting untuk apa kok dia ngomong gitu ya memang benar ya dia akan cari jadi kita itu ngelemparin aja tugas kita pada saat pelatihan itu berlangsung jangan kita yang menjawab itu penting tahan diri untuk menjawab padahal kita tahu itu salah gitu coba deh kalau kita tahan diri ternyata ada yang benar loh pas di ini kita lah yang menyimpulkan aja jadi pendapat siapa yang lain harga dirinya terpenuhi karena walaupun salah dia gak dibilang salah nanti tuh pas pulang dia sadar iya ya argumentasi gue salah tapi dia gak malu dan dia akan tetap di ruang kelas itu nanti hajar di wantara ini udah tentu semua tahu ya karena adik-adik ini gitu pasti sekolah atas dasar ya bagaimana pendidikan di Indonesia emang berkiblat ke sana tapi apakah betul melaksanakan itu ya nah sebenarnya Ki Hajar tuh bilangnya gini pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia jadi secara manusiawi secara utuh ke arah kemerdekaan lahiria dan batinia sebenarnya kalau kita ngeliat definisi ini sama dengan Paulo hanya beda kata-kata tapi secara prinsip sebenarnya sama karena kan tadi Paulo juga mengatakan bahwa sistem pendidikan itu kenapa harus hadap masalah agar peserta didik itu sadar punya kesadaran atas penindasan dan ketidakadilan sementara Ki Hajar itu ngomongnya adalah kemerdekaan kan sama sebenarnya membebaskan semua gitu memang mereka berada pada situasi dimana kolonialisme masih kuat kan saat itu nah sebenarnya situasi itu gak beda juga sih sama kondisi sekarang bagi saya gitu pemodal yang pemegang politik mereka bisa semaunya gitu termasuk bagaimana membuat kebijakan-kebijakan lingkungan yang merugikan kelingkungan itu sendiri mungkin dulu kita gak pernah berhadapan dengan banjir bandang yang sedasyak ini kita mungkin dulu gak pernah ada lahan sawit yang terlantar ribuan hektare gitu mungkin dulu enggak gitu tapi sebenarnya siapa pemilik kebijakan yang mengizinkan semua itu terjadi gitu anak-anak itu harus disadarkan bahwa politik itu juga mempengaruhi kehidupan kita gitu nah kembali ke definisi ini ya dari pendidikan itu kita harus bersentau langsung dengan upaya-upaya konkret berupa pengajaran jadi Ki Hajar aja dari awal kan sama dengan hadap masalahnya si Paulo kan dari awal dia juga bimbang gitu pendidikan yang benar itu adalah konkret artinya itu membumi sehari-hari yang memang kita butuhin itu menurut Ki Hajar nah Ki Hajar sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengajaran itu adalah upaya memerdekakan aspek badannya manusia gitu jadi sebenarnya dia punya trilogi yang kita kenal sebagai apa ingar somon tutuh nah itu kan sebenarnya adalah prinsip yang dia kembangkan tapi dia bilang bahwa merdeka itu ya termasuk merdeka rohani merdeka nah ini yang menurut saya mungkin kenapa anak-anak kita tidak tersentuh pada isu-isu lingkungan ya pendekatan kita dalam pengajaran memang tidak menyentuh aspek kemanusiaan tadi gitu ya yang berikutnya ini kita misalnya Tan Malaka nih jadi ini tiga tiga pakar atau filsuf pendidikan yang saya kagumi gitu ya yang terakhir Tan Malaka nah Tan Malaka ini mengungkapkan bahwa pendidikan itu merupakan sebuah usaha yang dapat membebaskan masyarakat dari kelemahan dan terlemahkan kebodohan serta ketertajasan yang tiada ujung sebenarnya tiga-tiganya pikirannya sama cuma cara dia mengungkapin aja berbeda tapi yang menarik dari dia katanya pendidikan bertujuan untuk mempertajam kecerdasan maksudnya pikiran mempertajam jadi orang yang sekolah PS3 tapi secara itu dia tidak halus perasaannya tidak peduli sama derita sesamanya tidak peduli sama ketidakadilan sebenarnya dia cuma tersekolahkan tapi tidak terdidik kata dia orang yang terdidik itu adalah yang tajam dalam berpikir yang kukuh terhadap kemauan maksudnya kuat ya terhadap memperkukuh kemauan dan memperhalus perasaan memperhalus perasaan itu gini ketika kita orang terdidik dan kita merasa lebih tinggi dari orang yang nyangkul ya itu adalah kekeliruan karena kita semua itu menjalankan fungsi yang berbeda-beda tapi secara manusia kan kita sama gitu kita butuh lingkungan yang baik kita butuh udara yang segar kita butuh air yang bersih sama gitu semuanya nah sebenarnya ini prinsip-prinsip pakar-pakar pendidikan ini yang harusnya memang menjadi bicara tentang itu saya tuh punya cara berpikir tentang pendidikan yang mungkin berbeda saya ingin berbagi dulu sebelum saya ngomongin atau ngasih masukan seperti apa nih pelatihan yang berikutnya meskipun saya gak tahu kurikulum sebelumnya ya tapi kalaupun itu mengulang atau mungkin mempertajam ya kita nanti diskusikan gitu ya yang pertama tuh tokoh pendidikan yang sangat terkenal adalah Paulo Ver ya orang Brazil dan cara pandang pendidikannya luar biasa bukunya banyak banget tapi kira-kira dia bilang begini jadi kalau Paulo itu menerapkan sistem pendidikan itu hadap masalah dia tuh kebalikan dari pendidikan yang di eranya dia itu gaya bank ngumpulin sebanyak-banyaknya pengetahuan gitu ya tapi kalau dia enggak dia berangkat dari hadap masalah kira-kira jadi orang tuh langsung diceburin ke masalah terus kita tuh berpikir gimana nyelesain karena menurut Paulo adalah pendidikan tuh jangan orang disuruh menghafal tapi orang itu diminta menggunakan otaknya untuk berpikir dan di sekolah adalah tempat belajar berpikir gitu belajar berpikir itu kan bukan belajar menghafal ya atau bukan belajar jawab masalah maksudnya jawab soal bukan gitu nah tapi bahwa memang setelah lulus diantara kita gitu dulu kita belajar misalnya kita IPA belajar matik-matika tentang sinus konsilus emang sekarang pentingnya apa pada saat kita bekerja kayak gini kan enggak gitu tapi bahwa prinsip ketika kita belajar itu adalah sebenarnya kan nganalisis ya matik-matik itu ngajarin kita cara menganalisa nah si Paulo itu sebenarnya mengajak untuk ngajak orang itu mikir ketika dihadapkan pada masalah gitu karena orang terdidik sama enggak terdidik menurut Paulo adalah bedanya tuh dia mampu enggak sih mengaplikasikan ilmunya untuk menyelesaikan masalah gitu nah sistem pendidikan hadap masalah ini memang penekan utamanya pada penyadaran kan nah penyadaran pasal didik atas penindasan dan ketidakadilan itulah kenapa dia sampai di penjara si Paulo karena membahayakan membahayakan yang berkuasa saat itu karena dia mengajak orang kritis terhadap satu problem ketidakadilan misalnya ini tuan tanah itu mereka membangun sistem politik dimana mereka kuat secara harta lalu mereka punya kewenangan dan kita adalah hamba saya yang membantu tanahnya ngerjain itunya secara politik lemah secara itu nah sebenarnya Paulo ngajarin itu dulu nah disitu sistem pendidikan yang dia bangun itu adalah yang membebaskan gitu nah sebenarnya murid-murid kita saat ini tuh udah tahap apalagi ya saya harusnya pendekatan kita ya kayak Paulo bilang membebaskan gitu nah ini soal Paulo ya Paulo adalah salah satu memang tokoh pendidikan yang menjadi kiblat juga bagi saya gitu ketika mengajar nah yang kedua ini adalah Kihajar Dewantara nah kalau kita berbicara tentang Kihajar ini kamu akan melihat bagaimana politik masa lalu dan ketika kamu jadi yang kayak sekarang kamu tuh harusnya memanfaatkan situasi dan kondisi yang lebih baik dan bagaimana kita bisa berbuat nah saya sebenarnya kalau anak-anak belajar membaca sorry maksud saya mau membaca saya akan mudah sebagai guru untuk melakukan diskusi karena bagi saya tuh anak-anak harus punya rasa ingin tahu yang kedua adalah rasa ingin tahu itu jangan diberhentiin tapi saya ajak dialog dialog itu menjadi hidup anak lain yang tadinya mungkin tidak tertarik jadi ikut tertarik karena mereka merasa oh iya kok temannya bisa ngomong begini ya gimana ya gitu jadi itu membuat mereka sama-sama ikut dulu banyak hal yang dilarang untuk dibaca sekarang semua hal boleh dibaca dan anak bisa dapatkan jadi menurut saya kita pada posisi yang menarik sebenarnya saat ini yang kedua itu ada perubahan paradigma pendidikan sebenarnya jadi kalau ini undang-undang pendidikan nasional mau diubah saya berharap mengubahnya bukan untuk kepentingan kepentingan pemodal gitu ya tapi saya berharap bahwa pendidikan itu bukannya orang suruh kerja bukan sebenarnya jadi sebenarnya kalau kita sekolah untuk dapat kerja yang baik menurut saya keliru karena pendidikan enggak begitu kita enggak harus kerja sama orang lain juga kan kita bisa ciptakan pekerjaan sendiri tapi kalaupun kita bekerja kita menjadi pekerja yang punya prinsip gitu nah itu yang harusnya diajarkan makanya kata pengajaran yang dulu dipakai dalam undang-undang sebelumnya di undang-undang 20 tahun 2003 itu kata pengajaran berubah jadi pembelajaran nah makna pembelajaran itu sebenarnya peran aktif siswa jadi mengkoreksi peran dominan guru sebelumnya di dalam kategori pengajaran jadi kalau teman-teman mau bertemu dengan anak-anak untuk melakukan itu maka pendekatan kita adalah pengajaran bukan pengajaran tapi pembelajaran karena siswanya harus aktif bukan kita yang dominan gitu ya dan pengajaran dan pembelajaran bukan hanya istilah teknis tapi ini istilah yang mengangku perubahan paradigma itu sendiri jadi misalnya ya kira-kira penjelasan saya begini kalau kita menggunakan pendekatan pembelajaran kepada para peserta yang mau ikut dalam pendidikan lingkungan ini maka kita harus menjadi kita mengurangi peran mereka lah yang jadi kalau teman-teman tahu film film itu untuk disajikan baik pertama dia punya penulis skenario mungkin kita ini penulis skenario gitu yang kedua demikian video ini semoga bermanfaat jika berarti jangan lupa untuk di like share, komen, dan subscribe bagaimana subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner selamat menikmati